Halo teman-teman bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia audio Oke di video kali ini saya ingin berbagi tips ya bagaimana cara menghilangkan dengung dan noise pada Eko Toel seperti ini kitnya teman-teman ini mereknya CKG ini kemarin saya beli buat dipasang di mixer itu baru proses dan mungkin teman-teman pernah mengalamin ya Bagaimana pakai kit Eko efek Eko ini kok dengung decision sebagainya ya Oke ini saya bagikan tips menghilangkan dengung dan noise nya menggunakan kit ini teman-teman jadi kalian yang pakai kit ini bisa praktek atau bisa pakai tips dari saya ini ya Oke Bagaimana tipsnya seperti ini teman-teman ya kalian bisa dilihat di sini ada komponen rangkaian yang hilang ini sengaja saya cabut karena biasanya rangkaian ini yang menyebabkan dengung teman-teman ini ya ini pakai transistor C945 sama A733 ini sebenarnya rangkaian ini semacam penguat teman-teman teman-teman dan biasanya Pembu yang membuat dengung itu rangkaian ini makanya ini saya copot dan kemudian bagaimana jalurnya ini saya beramanya memotong di di outputnya saja teman-teman ini berlangkaian ini berada di output ya bisa dilihat di sini ini ada lubang lubang di sini untuk kit ini sebenarnya sudah ada dibuatin lubang sini teman-teman ya tuh enggak ada apa ini enggak ada kodenya atau enggak ada tulisannya di sini lubang teman-teman nah kalian ambil saja outputnya dari sini ya bisa dilihat jadi ini kalian hilangin sama dengan yang dikit saya ini sudah saya motif kalian hilangin kalian copot kemudian outputnya kalian ambil di titik ini atau di pet ya di pet sini ini sudah saya solder teman-teman kalau bawaan kitnya enggak ada belum disolder seperti ini ya ini sudah saya soldier dan ini hasilnya bersih ini teman-teman tanpa noise tanpa dengung dan sebagainya Oke kita coba saja ya ini volume pakai ini ini volume mentok ya teman-teman tidak terdengar noise speaker nya disana pakai 15 in selamat menikmati dan seperti itu teman-teman jadi ini posisi power saya mentok ya ini saya outputnya disini saya ambil outputnya disini langsung menuju power sini teman-teman dan bersih sekali tanpa noise tanpa Coba kita dekatkan speakernya tidak terdengar sama sekali ya tanpa noise tanpa dengung bersih teman-teman nah seperti itu tipsnya mungkin kalian yang pakai kit ini bisa mengapa praktekkan tips dari saya untuk kit yang lain saya belum tahu teman-teman nggak bisa memberitahu ya karena belum ada kitnya mungkin kalau ada kitnya saya bisa kasih tipsnya juga bagaimana cara menghilangkan dengung pada kit echo effect seperti itu teman-teman ini belum ada apa pre-emnya jadi ini rangkaian echo saja dua potensio disini revoke tulisannya sama speed kecepatan pantulannya sama revoke ini apa banyaknya echo teman-teman ya ini masih bunyi tadi dan seperti itu tipsnya teman-teman semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton jangan berhenti untuk terus belajar dan sampai jumpa di video saya selanjutnya oke ini baru proses pengecatan tunggu video untuk perakitan nya teman-teman ya mixer 4 channel mantap jiwa ini subscribe ini dan masuk dekar mantap